wow ada kendaraan ya satu unit mobil suzuki carry cuman tuh lihat kondisinya udah seperti ini bannya aja udah nemplek kayak gini udah jarang digunain udah jarang dipakai udah terbengkalai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi barang saya Kak Hakim apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani dibudahkan segala urusannya, diberkahkan ibuknya pada kesempatan siang hari ini Kak Hakim sedang berada di salah satu perkampungan, kampung paling sepi mungkin ya di daerah sini karena kenapa? ya disini tuh banyak sekali rumah kosong, rumah terbengkala yang ditinggalkan sama pemiliknya biasanya kan kalau misalkan kampung meti itu kampung yang terkena bencana atau misalkan jonak berbahaya kayak gitu ya kalau disini tuh banyak rumah kosong karena ditinggalkan sama pemiliknya ada yang pindah ke kota, ada yang pemiliknya meninggal dunia sehingga rumahnya menjadi terbengkalai dan pokoknya banyak deh rumahnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, wah terus rumahnya juga pada bagus-bagus bahkan disini tuh ada satu kendaraan yang masih tersisa teman-teman nah bagi teman-teman yang penasaran dengan videonya, dengan kondisi perkampungannya tonton terus, simak terus video ini jangan lupa like, komen, subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing semoga rezekinya menerjelas bagaikan derasnya air sungai amin ya Allah ya Rabbul Alamin tak lupa bagi para penonton yang sedang nonton video ini apabila belum melaksanakan sholat silahkan sholat terlebih dahulu jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini salah satu contohnya nih di depan kita ada salah satu rumah mewah ya informasi yang saya dapatkan dari masyarakat sebelum saya ngonten tadi ngobrol dulu sama masyarakat yang ada di jalan raya ya teman-teman karena posisi kampungnya sendiri tuh berada versis di samping jalan raya, jalan utama tuh itu tuh jalan utama ya, jalan nasional katanya ini tuh adalah rumah seorang dokter yang sudah pada tiada, sudah meninggal tuh rumahnya besar banget ya ini halaman depannya udah kayak gini udah seperti ini, udah dipenuhi ya kayak gini apa ilalang atau rumput liar yang tumbuh di halaman rumah dokter terbengkala ini terus juga sama di sebelahnya tuh ada rumah kosong lagi teman-teman terus disini ada kolam, apa nih? kolam ikan ya, bukan kolam renang ini ada kolam ikan, ya kolam ikannya udah seperti ini tuh rumahnya besar banget di sebelah sini nih ada gazebo ya ada gazebo, dulunya gazebo tempat ruang tunggu pasien atau apa gitu ya kita coba ke belakang yuk ke belakang terlebih dahulu ini bagian sampingnya ya bagian samping dari rumah dokter yang sudah tiada ya yang sudah meninggal dunia tuh, enggak terawat maksudnya ya bukan terawat, enggak terawat ada pohon yang tumbang terus ini rekat-rekat kayak gitu agak ngeri juga kalau misalkan malam hari lagi di dalam rumah kosong terus denger suara kayak gini ya pasti menakutkan gitu ya terus ini bagian sampingnya juga ya pintunya juga udah berkarat kayak gini ya tuh, udah dipenuhi apa tuh, ada pohon apa tuh ya pokoknya pohon liar deh yang tumbuh di halaman rumahnya terus pagarnya juga kayak gini udah ruksak kita ke sebelah sini oke, di sebelah nah, di sini juga ada satu, dua rumah ya namun kita ke sini dulu nih lihat yang ini rumah dokter tadi ya ini bagian belakangnya kayak gini namun ini ada semacam handuk dan juga celana yang udah lama mungkin ya nggak dipakai karena ini ada apa nih tuh, lumpur kayak gitu dan kondisi di dalam rumahnya mudah-mudahan kelihatan wow, ternyata itu masih ada kursi ya ada kursi dan juga apa tuh nah itu di depan kayak ada anak kecil ya tuh, bener nggak? kita coba nanti ke sana deh ngobrol sama anak kecil yang tadi tuh ada di depan tuh kayak ada anak kecil lagi lari-lari lagi main sendirian oke nah ini sama ya rumah kosong juga tuh pekarangannya udah kayak gitu ya terus di sebelah sana sama juga ada rumah kosong juga ya udah pada hancur rumahnya ya sangat disayangkan banget sayang seribu sayang ini mah rumah sebagus ini malah dibiarkan terbengkalai tuh kabel juga udah diputus ya kabel terus di halaman depannya udah kayak gitu namun ya masih bersih ya jalannya untuk jalannya sendiri masih bersih saya penasaran sama anak kecil yang tadi tuh anak kecil yang ada di depan yang dari jendela ini kelihatan nih dari kaca sini kan tadi kelihatan ada anak kecil oh ternyata ini tadinya tuh ada pembatas ya cuman udah ambruk tuh itu akses pintunya nah tembokan itu bekas tembokan ya cuman udah hancur balik lagi lewat sini nah kalau disana itu jalan bukan jalan sih tanggul sungai ya tanggul sungai kayak gitu ini ada gajegok juga disini temen-temen gajegoknya kayak gitu nah ini tanggul nah ini ada pohon mangga yang lumayan besar banget dek sini dek bentar kakak mau nanya ke ade ade lagi pada ngapain disini lagi main bola berdua aja ini sama ade siapa tuh yang pake baju manchester city di ovai satunya lagi di akmal kok berani sih main disini kan disini banyak rumah kosong bener kan banyak rumah kosong dek oh ada berapa rumah kosongnya dek banyak banyak yang itu kosong juga dek yang sebelah sana kosong berarti ade berdua aja main disini tiap hari main disini gak suka disana jarang kalau rumah dimana rumah di seberang jalan yang itu bukan di seberang jalan oh ade di seberang jalan di akmal kalau di opay aku di balasan aja di opay oh di paling ujung berarti bukan tinggal di kampung ini di kampung ini di kampung ini oh satu kampung berarti cuman yang komplek ini aja yang kosong gitu dek kalau komplek ade mah ada yang huni ada ada yang di itu yang dipake yang dipake yang kosong juga banyak di komplek ade gak oh sama kosong oke dek makasih dek boleh dilanjut lagi main bolanya maaf kakak ganggu ya oke teman teman ini kita lanjut review ya tadi ngobrol sama di opay sama di juga di akmal ternyata disini ya banyak rumah kosong emang bener banyak rumah kosong salah satu contohnya di sebelah sana tuh yang ada kendaraan mobil itu juga sama rumah kosong sebelah sini juga sama katanya rumah kosong dan ini adalah rumah bekas dokter ya teman teman terus ini sensus penduduk terakhirnya tuh tahun 2000 ya tahun 2000 itu pemilihan umum waktu tahun 2004 ada tulisan laga suara dan kondisi dalamnya tuh kayak tadi ya begini nih oh cuman udah terhapus namanya ya ih tapi sensus penduduk 2010 masih ada tuh ah ya sensus bangunan berarti dari tahun berapa nih kosongnya rumah ini ditinggalkan sama pemiliknya kita coba ada akses jalan gak wih ternyata di kunci ya sebelah sini juga sama di kunci oke deh kita lanjut keliling keliling perkampungan atau komplek ya komplek ternyata komplek ini komplek apa tuh A, B, atau C gitu ya kalau di Opai katanya di komplek sebelah tinggalnya nah ini ada rumah kosong juga ya rumah kosong terus ada mobil mobilnya juga udah dipenuhi dengan debu kayak gini bahkan bahannya juga udah kayak gitu tuh udah kotor banget bukan kotor banget sih udah nampuyak ya nempek tempek gitu ya udah gak bisa dipakai harus ditambah angin kurang angin kayak gitu terus udah kotor banget udah tebel banget udah bodegunya juga ya gak wih nah ini pekarangan rumahnya kesebelah sini tuh gak ada rumah lagi di sebelah sini juga sama rumah kosong apalagi rumah yang ini nih kalau rumah yang ini kayak gini aduh pagernya aja udah udah gak karuan tuh de Akmal sama de Opai lanjut bermain di jalan komplek ini tuh udah gak keliatan ini mah ya gak udah seperti ini wih parah banget parah sekali ya oke ini juga sama rumah kosong juga nih kondisinya udah gak terawat ya udah udah terbengkalai seperti ini parah banget pokoknya ya oke suasana kampungnya kayak gini itu ada lampu cuman mungkin lampunya udah gak guna ya udah gak nyala gitu sebelah sananya itu jalan raya jalan raya dan di sebelah sini juga sama udah beberapa rumah yang udah hancur parah apalagi yang ini nih parah banget yang ini mah itu de Akmal pulang sepertinya ya de Opai sama de Akmal pada pulang yang sebelah sini juga sama seperti ini nah ini jalan nasional nah ini rumah kosong rumahnya udah hancur parah ya rumah jadul ini mah ya rumah jadul rumah jaman dulu kayaknya tuh terus juga kayak gitu apa habis ada yang babat kayaknya ya ada yang babat dan rumahnya tuh rumah jadul banget rumahnya tuh rumah jadul banget jadul sekali kalau tadi pas saya lihat di jendela kaca ya saya sempat kaget lihat de Akmal sama de Opai kok ada anak kecil gitu ya padahal ini sepi banget kampungnya pas saya semperin dikira saya hantu eh ternyata manusia nah itu ada rekan saya juga konten kreator Bang Ical lagi konten juga sama disini jadi kalau rumahnya tuh ada satu ya dua tiga empat sama yang ini terus ke sebelah sana tuh lima enam tujuh delapan kurang lebih ya sepuluh rumah ada deh sepuluh rumah yang terbengkalai yang sangat disayangkan tuh yang ini nih rumah yang ini tuh bahkan ada kendaraannya ada mobilnya kalau ke sebelah sana tuh gak ada rumah lagi tuh Kang Ical lagi ngonten lagi review sepertinya beliau itu coba kesini oh ternyata kesini mah buntu buntu udah gak ada jalan lagi karena tadi tanggul sungai ya gak ada rumah lagi ke sebelah sini jalannya juga jelek banget apalagi ke sebelah sini kecil jalannya jalan setapak ini mah mungkin jalan untuk ke area pesawahan gitu ya nah dilihat dari sini dari atas sini suasana kampung sepi ya kampung mati bisa dikategorikan kampung mati atau komplek mati komplek sepi juga bisa masuk ini mah ya mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini eksplorasi saya di salah satu perkampungan kampung paling sepi yang ada di daerah ini dan bodohnya saya ya ini baru keinget sekarang kenapa tadi itu gak nanya sama D. Akmal dan juga D. Opai seputar kampung ini apa alasannya masyarakat di kampung ini itu atau di komplek ini meninggalkan rumahnya masing-masing karena kan informasi yang saya dapatkan tadi dari warga yang di seberang jalan katanya ya kayak gitu pemiliknya udah pada tiada ada yang pergi ke kota ada yang udah meninggal dunia ya mungkin sedikitnya tadi D. Opai ya sama D. Akmal tau lah gitu si mistis apalagi si mistisnya mungkin karena mereka itu tiap hari bermain di kampung ini udah terlanjur sekarang mah mau balik lagi anak-anaknya udah pulang mau tanya-tanya kembali mungkin ya cukup sekian aja deh semoga dengan adanya video ini bisa menghibur kalian semua saya Kang Hakim Bangun Udududui sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh